Intro Halo penonton Youtube, gue ZGTM Pada video kali ini gue ingin sharing mungkin ya Disini gue kebetulan lagi mau daftar prakerja ya Di domain dashboard.prakerja.go.id Nah kebetulan permasalahannya di gelombang 12 ini Yang ingin mendaftar prakerja Masalahnya dia tidak bisa membaca KTP kita gitu Pas kita upload nih Gue contohin ya, gue ini mau upload foto KTP gue Nah intinya sih dibacaan disini maksimal 2 MB Lebih dari itu pastinya gak bakalan upload atau kebaca gitu kan Nah KTP gue udah gue... Pokoknya dibawah 2 MB, masih gagal juga Nah kita coba lagi sekarang Apakah masih gagal juga ya kan Nah disini KTP gue yang gue scan Apakah masih gagal juga kita lihat Nah disini juga masih gagal nih Dari tadi gue udah berapa kali gitu kan Nah caranya gimana biar gak gagal? Nih gue kasih tau Nah bagaimana caranya? Nah sebenarnya cara intinya ya disini udah dikasih tau ya Maksimal 2 MB Dan ya maksimal 2 MB di atas itu gak bisa Nah tapi gak bisa juga kan tadi kita upload Nah sebenarnya itu masalah di server atau sistem ininya Entah di server atau sistem web ini gitu kan Intinya masalah di bagian upload file-nya gitu Bukan di KTP kita Masalahnya bukan di KTP kita gitu kan Nah kebetulan disini gue mau upload lagi di jam-jam sepi Kebetulan ini jam subuh ya Nah video tadi itu di malam hari ya Sekitar jam segini nih Nah sekitar jam segini yang video tadi Nah sekarang subuh-subuh sekitar jam setengah 5 Nah gue upload lagi kebetulan disini bisa nih Nah coba gue upload lagi ya Diklik Nah kita klik pilih KTP Nah gue ambil KTP gue ini Nah bisa loh langsung dia ke detect disini Jangan lupa kita centang Nah inget ya intinya nge-upload di waktu jam-jam kiranya sepi Bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi Pokoknya dari jam 1 sampai jam 5 itu tuh waktu-waktu sepi gitu kan Nah klik kita klik submit Nah disini udah masuk Nah oke Mungkin sekian dari gue tentang cara upload KTP itunya ya Gue mau kasih tau tadi intinya Mengupload di jam-jam sepi gitu Oke sekian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb